Anak Raja Wali, Jilid 46. Tetapi sejauh itu, belum juga Cek Tian bersama putranya, Aoyang Fu, berhasil mencari Yoko. Di samping itu, mereka memang masih juri, karena mereka menyadari kepandaian Sintiaw Tai Hiap Yoko sangat tinggi. Jika mereka berkepandaian tanggung-tanggung belaka, tentu mereka sendiri yang akan bercelaka dan menderita malu. Itulah sebahnya Cek Tian hanya mengajak putranya berkelana dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, sejauh itu mereka pun berusaha mendatangi tokoh-tokoh rimba persilatan menantang mereka bertempur. Karena kepandaian Cek Tian dan Aoyang Fu telah mencapai tingkat yang tinggi dari ilmu Hamokeng yang lihai itu, warisan Aoyang Hong, ilmu yang pernah menggemparkan rimba persilatan karena hebatnya, selalu dapat merubuhkan lawan-lawan mereka. Dengan demikian mereka jadi disegani oleh jago-jago rimba persilatan. Sedangkan Cek Tian dan putranya semakin yakin bahwa kepandaian mereka memang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka hanya perlu melatih Sinkeng mereka. Dan mereka jadi congkak, terhadap siapa saja mereka sama sekali tidak memandang sebelah metu dan selalu bertindak sekehendak hati mereka, sebab keduanya sudah tidak memiliki rasa takut kepada siapapun juga. Siapa tahu, dikala mereka berada di Hengsan, ternyata Aoyang Fu sendiri bertemu dengan Giyoko A, sehingga dia berhasil merubuhkan Giyoko A. Sedangkan Cek Tian yang ingin menyusul anaknya ke puncak gunung Hengsan, siapa tahu telah bertemu dengan pengemis tua itu. Pengemis tua itu sendiri sesungguhnya seorang tokoh Kepang, yang bergelar Kiu Chiu Ye Sien K, pengemis sakti berjari sembilan, Tio Kim Beng, dia merupakan salah seorang dari lima Tiang Lo Kepang yang membantu Yeh Lu Chi mengatur Kepang. Pertemuan Tio Kim Beng dengan Cek Tian kebetulan saja, di mana justru Tio Kim Beng tengah melakukan perjalanan di gunung Hengsan dan dia memang seorang pengemis yang gemar merantau. Berbeda dengan keempat Tiang Lo pengemis lainnya justru Tiang Lo yang seorang ini memperoleh tugas dari Pang Chiu Kepang, Yeh Lu Chi, harus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung di seluruh daratan Tiong Goan, buat melihat-lihat apakah seluruh cabang Kepang melakukan peraturan Kepang dengan baik. Tugas ini sesungguhnya merupakan tugas yang disesuaikan kegemaran Tio Kim Beng yang suka berkelana, sehingga dia tidak merasa berat. Malah dalam berkelananya itu tangan Tio Kim Beng ringan sekali buat menolongi orang-orang yang berada dalam kesulitan. Sehingga Tio Kim Beng memiliki nama yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan dan dia dihormati sekali, karena biar bagaimana kepandainya yang tinggi dan yang jarang sekali ketemu tandingan, Serta hatinya yang mulia, yang senang menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan, membuatnya dia dijuluki sebagai pengemis Budiman. Hari itu, menjelang tengah hari, justru dia tengah berjalan di lamping gunung Hengsan, ketika seorang nenek tua yaitu Cek Tian telah menghadangnya. Dan nenek itu asaran sekali, mengejek-ejek Tio Kim Beng sebagai pengemis tidak punya guna dan Kek Pang sebagai perkumpulan pengemis yang bau, dan tidak becus, Karena banyak anggota pengemis yang melakukan pekerjaan korupsi dan juga menindas rakyat mengandalkan kepandain mereka. Tentu saja hinaan yang dilontarkan Cek Tian membuat Tio Kim Beng naik darah. Dia menanyakan siapa adanya nenek tua yang cari urusan dengannya. Setelah mengetahui bahwa si nenek tua itu adalah Cek Tian, istri gelap Aoyang Hong, yang di dalam rimba persilatan belakangan ini cukup terkenal, Tio Kim Beng baru mengerti duduk persoalannya. Cek Tian membenci Sin Tiao Tai Hiap Yoko, sedangkan Sin Tiao Tai Hiap Yoko memiliki hubungan akrab dengan pihak Kek Pang. Waktu Yah Lu Chi mengadakan rapat besar Kek Pang, Yoko dan tokoh-tokoh pendekar lainnya yang mendukungnya. Dengan demikian Cek Tian pun tidak menyukai Kek Pang. Setiap kali melihat pengemis, tentu dah akan mencari urusan mempermainkan pengemis itu, hanya saja justru sekarang ini yang dihadangnya itu bukan pengemis sembarangan, yaitu salah seorang tiang lo dari Kek Pang membuat Cek Tian jadi menghadapi lawan yang tidak ringan. Waktu mereka bertempur barulah Cek Tian menyadari bahwa pengemis Tua Kek Pang itu adalah seorang pengemis yang tangguh dan kepandainya tidak berada di sebelah bawah kepandainya. Hanya saja disebabkan telah terlanjur dia mencari urusan dengan Tio Kim Beng, dia terus juga merangsak Kim Beng dengan serangan-serangan yang hebat sekali. Telah ratusan jurus mereka lewati, tetapi belum juga berhasil menentukan siapakah yang lebih tinggi atau lebih rendah kepandainya. Mereka berimbang, saling menyerang dan saling memusnahkan serangan lawan. Cek Tian sendiri jadi semakin penasaran. Selama ini dia merasa bahwa kepandainya telah mencapai tingkat tinggi sekali, sudah jarang ada orang yang bisa menandingi kepandainya. Hanya, sekarang Tio Kim Beng justru telah dapat menghadapinya begitu tangguh, membuat Cek Tian benar-benar penasaran dan berusaha buat merubuhkan lawannya, karenanya dia telah mengeluarkan seluruh kepandainya dan juga ilmu silatnya. Bahkan ketika sampai di puncak bukit bersalju itu, Tio Kim Beng masih sanggup memberikan perlawanan yang gigih dan dalam keadaan marah sebab Cek Tian tidak hentinya mengejek dan membusuk-busukan nama Kei Pang, membuat Cek Tian menerima serangan yang gencar sekali dan Tio Kim Beng telah mempergunakan seluruh kekuatannya untuk merangsak si nenek. Dalam keadaan seperti itu terpaksa Cek Tian telah mempergunakan ilmu Hamokeng, ilmu andalannya. Memang benar, setelah nenek Cek Tian menggunakan Hamokengnya dengan kepala di bawah dan sepasang kaki di sebelah atas, membuat si pengemis tua Tio Kim Beng sementara waktu tidak bisa terlalu merangsaknya. Tampaknya Kim Beng pun bingung, karena semua serangannya jadi terbalik tiba di sasarannya, sebab lawannya berjungkir balik seperti itu. Tio Kim Beng seorang pengemis tangguh karena dia telah terhitung satu di antara kelima Tiang Lo Kei Pang, tidak terlalu mengherankan, di samping kepandainya sangat tinggi juga dia sangat cerdas sekali. Setelah mengawasi sekian lama, dengan hanya mengelak dan bertelit dari serangan-serangan Cek Tian, akhirnya Tio Kim Beng mulai memahami ilmu Hamokeng itu dan sudah bisa melihat kelemahan dari lawannya dengan ilmu kodoknya tersebut. Hinaan yang dilontarkan Cek Tian buat Kei Pang merupakan hinaan yang terlalu menyakitkan telinga Tio Kim Beng, sehingga dia sudah memutuskan buat merubuhkan Cek Tian dan tidak menyudahi urusan sampai di situ. Sekarang setelah mengetahui kelemahannya ilmu Hamokeng lawannya, segera dia mengerahkan sin kangnya, tongkat bambu hijaunya itu digerakkan, mendengung nyaring sekali dan berkelebat-kelebat di sekitar tubuh Cek Tian, mengandung ancaman maut. Sedangkan Cek Tian pun memberikan perlawanan yang gigih, kedua tangannya berkelebat-kelebat dengan sin kang yang dasyat sekali. Angin pukulannya menderu-deru membuat salju beterbangan. Dan Cek Tian tetap dengan kepala di bawah dan sepasang kaki di atas, tubuhnya itu berputaran tidak hentinya sebat sekali. Malah tongkat bambu dari Tio Kim Beng seperti juga tidak berdaya buat menyerang nenek Cek Tian. Kotai menyaksikan jalannya pertempuran antara kedua tokoh sakti rimba persilatan itu memandang dengan perasaan kagum, karena jarang sekali dah menyaksikan pertempuran dari orang-orang lihai seperti Cek Tian atau pengemis tua Tio Kim Beng, karenanya Kotai jadi tertarik sekali. Sebagai seorang pemuda yang telah memiliki kepandayan tinggi, maka setiap kali melihat ada orang-orang berilmu tinggi tengah bertempur mengukur tenaga, dia jadi tertarik buat menyaksikannya. Demikian pula halnya kali ini, di mana dia seperti terpaku di tempat persembunyiannya. Cek Tian berulang kali selalu mengejek Kek Pang, membuat Tio Kim Beng semakin sakit hati dan gusar, tongkat bambu hijaunya berkelebat-kelebat cepat sekali. Dia selalu menyerang ke sana kemari dengan dasyat, karena dalam marahnya. Tio Kim Beng telah mempergunakan seluruh ilmu yang ada padanya. Dia berusaha merubuhkan si nenek tua Cek Tian. Jika dapat, dia pun bermaksud hendak melukainya cukup berat, buat memperlihatkan bahwa Kek Pang bukanlah sebangsa perkumpulan pengemis yang mudah dihina. Memang kepandayan mereka tampaknya setingkat, keduanya memiliki ilmu silat maupun sin keng yang berimbang. Hanya saja jika diteliti benar-benar, kepandayan Tio Kim Beng masih menang seurat dari Cek Tian. Cek Tian hanya memiliki ilmu yang hebat luar biasa seperti Hamo Kang. Tetapi dia kurang meyakinkannya sampai mahir benar, dia juga tidak memperoleh bimbingan waktu mempelajari kepandayanya, membuat dia kurang pengalaman bertempur. Sekarang menghadapi serangan-serangan Tio Kim Beng yang begitu gencar, membuatnya mulai terdesak. Biarpun dia telah mengeluarkan seluruh kepandayanya, dia masih juga sering terdesak. Beruntung dia memiliki mujijat seperti Hamo Kang, dengan kepala di bawah dan sepasang kaki di atas. Jika tidak, tentu Tio Kim Beng sudah dapat mendesaknya lebih hebat. Sekarang, dengan tubuh terbalik itu tentu saja membuat Tio Kim Beng sementara itu kehilangan sasaran. Semua jalan darah di tubuh lawannya jadi terbalik, dan setiap jurus yang dipergunakannya itu jadi terbalik menuju kesasarannya. Jika harus menotok ke pundak, justru dia jadi menotok ke arah kaki lawannya, demikian pula sebaliknya. Tetapi setelah memperhatikan Kero bertempur lawannya, berangsur-angsur dia mulai dapat mengusai diri dan telah bisa melihat kelemahan lawannya. Karena dari itu, segera juga dia memperhebat serangannya dengan mengincar bagian di tengah, yaitu perut Cek Tian. Pengah merupakan bagian yang paling penting dalam suatu pertempuran, karena dapat ke bawah dan dapat ke atas. Dengan mengambil kelemahan lawannya di situ, Tio Kim Beng bisa mengancam terus-menerus dengan tongkat bambu hijaunya, tanpa perlu bingung disebabkan lawannya bertempur dengan Kero, terbalik seperti itu. Di samping itu juga terlihat betapa serangan-serangan yang dilakukan oleh Cek Tian Tian lemah, rupanya nenek tua itu mulai kehabisan nafas dan tenaga, dia sudah letih. Sedangkan Tio Kim Beng sendiri, walaupun cukup lelah, daya tahannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan si nenek Cek Tian. Karenanya, dia telah mengempos semangatnya, dan berusaha menyerang semakin lama semakin gencar, tidak mau memberikan kesempatan sedikitpun kepada Cek Tian buat merubah kedudukan dan posisi dirinya. Cek Tian menyadarinya, jika bertempur terus-menerus seperti itu, akhirnya dia yang bisa rubuh di tangan lawannya, karena setelah ratusan jurus dia merasakan bahwa kepandainya masih berada di bawah kepandainan Tio Kim Beng. Maka cepat-cepat Cek Tian memperhebat serangan Hamo Kang-nya, juga dia berusaha untuk mencari kelemahan lawannya. Namun tetap saja Cek Tian yang terdesak dengan hebat oleh tongkat lawannya. Di kala itu Cek Tian menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba sekali dia menghantam dengan kedua telapak tangannya. Itulah jurus terhebat dari Hamo Kang, membuat angin gempuran itu dasyat sekali menerjang Tio Kim Beng. Tio Kim Beng sendiri tidak berani menangkis dengan kekerasan. Dia menyadari betapa hebatnya Hamo Kang, terlebih lagi si Nenek Cek Tian sekarang ini telah menyerangnya begitu hebat, membuatnya dia tak mau mempertaruhkan jiwanya dengan tangkisan keras di lawan keras. Cepat-cepat dia berkelit, tubuhnya melesat lincah sekali, membarengi dengan itu tongkatnya menyambar mengancam ubun-ubun dekat kening si Nenek Cek Tian. Itulah serangan yang mengambil arah vertikal, karena tongkat dari pengemis tua itu menuju ke bawah, di mana kepala si Nenek Cek Tian memang menempel pada bumi. Justru dia menyerang ubun-ubun dekat kening depan si Nenek, dengan demikian dia berharap bisa menotok jalan datak Yukiahiat si Nenek, yang berada tujuh dim di atas alisnya. Tetapi Cek Tian benar-benar lihai, dia tidak mau membiarkan keningnya kena diserang begitu saja. Cepat sekali dia telah memutar tubuhnya, yang berputar-putar seperti juga gangsing. Dia telah membalas menghantam lagi dengan tangan kirinya, dari mulutnya terdengar suara krok, krok. Tio Kim Beng kali ini sudah tidak memiliki kesempatan buat menghindar dari tenaga lawan. Karenanya dia menangkis. Buk hebat sekali tenaga mereka saling bentur, dan tubuh si Nenek terpental. Dia terpental sambil berbareng tubuhnya melesat dan jatuh hingga ditumpukan salju dalam keadaan berjongkok. Malah dari mulutnya terdengar suara krok, krok, seperti juga seekor kodok besar, dan kedua tangannya telah mendorong kuat sekali kepada Tio Kim Beng. Tio Kim Beng waktu itu terhuyung tiga langkah ke belakang, dan baru saja berhasil memperbaiki kuda-kuda kedua kakinya. Di saat itulah tenaga Hamokeng dari Cek Tian telah menyambar datang, dan menuju ke arah dadanya. Walaupun serangan itu belum tiba, baru menyambar angin permulaannya, Tio Kim Beng merasakan napasnya sesak bukan main, ia kaget, dan segera mengempos semangatnya, dia berkelit cepat-cepat menghindar, dari tenaga Hamokeng lawan. Memang tidak percuma ilmu Hamokeng yang diciptakan Aoyang Hong, hebat sekali. Hem, nenek tua sialan ini tampaknya belum lagi dapat menguasai Hamokeng itu sepenuhnya. Jika saja Aoyang Hong yang mempergunakan Hamokeng tersebut, niscaya siang-siang aku sudah dapat dirubuhkan. Begitulah yang dipikir Tio Kim Beng. Dia sendiri di samping kagum, pun merasa jari juga dengan Hamokeng. Cuma saja, disebabkan dia menyadari bahwa lawannya itu kurang sepenuhnya menguasai ilmu tersebut, maka dia tidak menjadi gentar buat bertempur terus. Coba jika berhadapan dengan Aoyang Hong, tentu siang-siang Tio Kim Beng akan angkat kaki, atau jika dia keras kepala, niscaya jiwanya sudah melayang siang-siang oleh si bisa bangkotan itu. Koh Tsai menyaksikan jalan pertempuran di antara kedua tokoh sakti itu semakin lama semakin hebat, jadi menahan napas. Dia tidak mengerti di tempat ini bisa muncul dua orang yang berkepandaian begitu tinggi, dan dia berusaha untuk memperhatikan dengan cermat sekali, buat melihat dengan sungguh-sungguh setiap jurus yang dipergunakan kedua orang tersebut, karena setidaknya, apa yang dilihatnya ini merupakan tambahan pengalaman buat Koh Tsai. Di waktu itu Koh Tsai juga telah berusaha untuk bersembunyi terus tanpa ada gerakan. Sedikit saja dia mengeluarkan suara dan kedua orang tua yang tengah bertempur hebat itu mengetahui, tentu tidak akan memperoleh kesulitan. Sudah menjadi peraturan di dalam kalangan Kang O, seseorang tidak bisa mencuri lihat atau bersembunyi untuk mengintip pertempuran dari orang lain. Hal itu merupakan suatu perbuatan yang rendah dan hina. Karenanya, Koh Tsai tidak ingin jika perbuatannya kali ini sampai diketahui oleh kedua orang yang tengah bertempur dengan dasyat itu. Tiba-tiba terdengar bentakan si pengemis Tio Kim Beng, yang berseru dengan suara yang nyaring sekali, hem, walaupun engkau mengeluarkan seluruh kepandaianmu, tetap saja engkau akan rubuh di tanganku. Baik, baik, kau pergunakanlah seluruh kepandaianmu. Sambil berkata begitu, segera juga Tio Kim Beng memutar tongkat bambu hijaunya, dia telah memutarnya dengan dasyat menimbulkan kesiuran angin yang menderu-deru hebat sekali. Dia juga telah melangkah maju, berusaha untuk merangsik kepada si wanita tua tersebut. Di kala itu, tampak Cek Tian berusaha mengempos seluruh kekuatannya. Dia masih berada dalam keadaan berjongkok seperti seekor kodok besar, di mana kedua tangannya telah dilonjorkan dan mendorong dengan kuat sebanyak dua kali. Tetapi Tio Kim Beng benar-benar lihai, dia bisa menghadapi gempuran itu dengan mudah, tubuhnya berkelebat ke sana kemari dan dia telah memunahkan tenaga serangan dari hamok yang lawannya. Tio Kim Beng pun bukan hanya berkelit saja, tongkatnya tahu-tahu sudah meluncur. Sekarang nenek tua Cek Tian dalam keadaan berjongkok, dengan sendirinya dia bisa menyerang lebih leluasa. Ujung tongkat bambu hijaunya itu telah mengincar matu dari nenek tua tersebut. Walaupun hamok yang Cek Tian cukup hebat, namun ginkangnya masih di bawah ginkang Tio Kim Beng. Sekarang melihat tongkat lawannya meluncur akan menikam matanya, dia tidak berani berayal. Segera dia menjejakan kedua tangannya, telapak tangannya menghantam bumi, maka tubuhnya seperti juga seekor kodok besar yang tengah melompat, melesat sangat ringan sekali sejauh dua tombak lebih. Tio Kim Beng sama sekali tidak mau memberikan kesempatan. Dia juga telah menyusul, tongkat bambu hijaunya itu telah menyambar secepat kilat, penaga dalam yang disalurkan kepada tongkatnya itu juga hebat sekali, menimbulkan angin yang berkesiuran, tetap saja ujung tongkatnya yang tajam itu mengincar matu Cek Tian. Cek Tian gusar bukan main, dia mendorong pula kedua telapak tangannya dalam keadaan tetap berjongkok, di mana dari mulutnya terdengar krok, krok, tidak hentinya. Dari kedua telapak tangannya itu meluncur kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali. Dia tengah didesak lawannya dengan ujung tongkat yang mengincar matanya, karenanya, dia bermaksud akan membendung serangan lawan dengan hantaman ha-mo-keng yang sekuat tenaganya. Jika memang lawannya meneruskan tikaman matu, tongkatnya itu buat mencukil biji matu Cek Tian, berarti serangan ha-mo-keng Cek Tian akan mengenai Tio Kim Beng. Dia akan terluka matanya dan menjadi buta, tetapi dia bisa membunuh lawannya. Itulah perhitungan yang masuk dari Cek Tian, yang mempertaruhkan biji matanya. Tetapi Tio Kim Beng mana mau berlaku nekat seperti itu, dia melompat mundur sambil menarik pulang tongkatnya. Dengan demikian mereka berdua telah terpisah dalam jarak yang cukup jauh. Keduanya saling pandang satu dengan yang lain bersiap-siap untuk saling terjam-enerjang lagi guna merubuhkan lawan mereka. Keadaan pada waktu itu jadi tegang. Kho Cai yang bersembunyi di balik batu gunung, menyaksikan kedua tokoh sakti itu yang tengah saling pandang mencari kesempatan buat mulai menyerang lagi, jadi berdebar juga. Karena dia mengetahui, sekali ini kedua jago yang berkepandaian tinggi tersebut tengah mengincar kelemahan lawannya dan berusaha mencari kesempatan guna menyerang terlebih dulu. Juga ilmu yang akan mereka pergunakan tentunya bukanlah ilmu yang sembarangan, setidaknya mereka sekali ini akan mempergunakan ilmu simpanan mereka. Di waktu itulah tampak Cek Tian telah mengerang, dia mengangkat kedua tangannya lurus-lurus ke depan, sikapnya masih berjongkok seperti seekor kodok besar, matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Tubuhnya tergetar keras, karena dia tengah mengerahkan seluruh kekuatan luakangnya, di mana dia bermaksud sekali ini menyerang berhasil merubuhkan lawannya. Tio Kim Beng pun tidak berani berayal, tongkat bambu hijaunya telah dilintangkan di depan dadanya. Dia telah mengawasi sikap Cek Tian dengan matu yang bersinar tajam juga. Dia menantikan penyerangan lawannya sambil mengempos semangatnya, memperhatikan juga kalau-kalau ada kelemahan dalam gerakan Cek Tian ini. Di saat itulah, di antara berkelebatnya tongkat bambu hijau Tio Kim Beng, tampak Cek Tian juga menyerang hebat mempergunakan kedua telapak tangannya. Tak, duk, buk terdengar tiga kali suara benturan yang nyaring. Suara yang pertama adalah suara terbenturnya tongkat bambu hijau Tio Kim Beng yang kena ditangkis oleh Cek Tian, sedangkan suara yang kedua merupakan suara terbenturnya dua kekuatan antara tenaga dalam Cek Tian dengan tenaga dalam Tio Kim Beng. Dan suara yang ketiga merupakan suara tubuh Cek Tian yang kena dihantam oleh telapak tangan kiri Tio Kim Beng, sehingga tubuh si nenek tua yang tangguh itu terpental bergulingan di atas tumpukan salju. Namun dasarnya memang dia tangguh sekali, dia bisa melentik bangun dengan segera, sambil menghantam lagi dengan kedua telapak tangannya, di mana dia masih mengambil sikap seekor kodok besar, berjongkok mempergunakan hamokannya. Angin berkesiuran menderu-deru. Tio Kim Beng sendiri tidak berani segera memapaki serangan lawannya kali ini. Tadi saja, waktu tenaganya saling bentur dengan tenaga dalam Cek Tian, telapak tangannya yang mencekal tongkat bambu hijaunya tergetar keras dan terasa pedih, juga tubuhnya tergoncang hebat sekali. Biarpun dia berhasil menghantam Cek Tian dengan telapak tangan kirinya, dia sendiri tidak urung kena disampok oleh kekuatan tenaga dalam hamok yang lawannya. Beruntung dia memang, telah menutup tubuhnya dengan kekuatan Sien Kengnya, sehingga biarpun dia kena diterjang oleh tenaga dalam lawan, poh tetap saja dia tidak sampai terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, terlihat Tio Kim Beng cepat-cepat menjejakan kedua kakinya. Dia tidak mau menyambuti tenaga serangan dari Cek Tian. Dengan demikian pukulan yang hebat itu jatuh di tempat kosong. Cek Tian penasaran dan murka sekali. Tadi dia telah kena terpukul. Memang benar pukulan itu tidak sampai melukai dia dan juga tidak sampai membuat dia bercacat, akan tetapi dia penasaran sekali. Dia telah terguling-guling akibat serangan lawannya. Karena, sebagai seorang wanita, yang umumnya memang sering diliputi oleh perasaan penasaran jika belum berhasil mencapai sesuatu yang dikehendaki. Maka demikian pula halnya dengan Cek Tian, dia jadi begitu penasaran dan biar bagaimana bertekad hendak menyerang binasa pada lawannya itu. Demikianlah, setelah pukulannya itu dapat dihindarkan oleh lawannya, dia segera melompat dengan sikap seperti seekor kodok dan telah menyerang lagi dengan hebat. Serangan itu datang saling susul, tampaknya dia kalap sekali, dan sekarang dia sudah tidak mempedulikan lagi keselamatan dirinya. Wajah nenek tua Cek Tian tampak menyeramkan sekali, dengan sepasang meds mendelik memancarkan sinar yang menakutkan. Di wajahnya terbayang hawa nafsu membunuh yang besar sekali karena dalam kenekadannya itu, benar-benar dia kalap dan penasaran hendak membinasakan lawannya, walaupun dengan care dan jalan bagaimana. Itulah sebabnya dia telah mempergunakan seluruh tenaga lukangnya buat menyerang sehebat-hebatnya kepada Tio Kim Beng. Berlainan dengan Cek Tian, justru Tio Kim Beng tidak mau membuang jiwa percuma secara konyol. Karena dari itu, dia berulang kali berkelit, tiga kali dia berkelit dan pada serangan keempat kali, mau atau tidak terpaksa dia harus menangkisnya, karena Cek Tian mendesaknya terus beruntun dengan pukulan-pukulan Hamo Kang yang didasyat. Dalam keadaan seperti itu, Tio Kim Beng mengerahkan sebagian besar tenaga dalamnya dan menangkisnya, memperdengarkan suara benturan yang keras dari saling benturnya tangan mereka, di mana tangan mereka tidak segera terpisah lagi. Keduanya berdiri tegak dengan kuda-kuda kedua kaki yang kokoh mereka mengadu kekuatan tenaga dalam mereka buat saling lebih mendahului merubuhkan lawan masing-masing. Sebetulnya Tio Kim Beng jika ingin mempergunakan tongkat di tangan kanannya, dia bisa melakukannya buat menotok atau menghantam Cek Tian, Toh dia tidak melakukannya sebab jika luakang terpecah dan dibagi ke tangan kanan, berarti dia yang akan tertindih oleh kekuatan tangan lawannya. Karena dari itu, dia telah bertahan terus, dan malah berusaha mengerahkan tenaganya, untuk dapat merubuhkan Cek Tian dengan hanya tangan kirinya sedangkan tongkat bambu hijaunya tetap saja tergantung tidak dipergunakan untuk menyerang. Ko Tai menyaksikan kedua orang tokoh sakti yang tengah mengadu kekuatan dan berada dalam saat-saat yang menentukan sekali, karena jika memang mereka lengah dan tertindih kekuatan tenaga dalam lawan, salah seorang akan terluka parah sekali. Bertempur dengan mempergunakan luakang sesungguhnya jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan bertempur mempergunakan senjata tajam, sebab begitu tertindih kekuatan tenaga dalam lawan, atau memang tenaga dalam mereka itu buyar, niscaya hawa murni mereka juga akan musnah. Dan di saat itu mereka akan terluka hebat, bahkan kemungkinan besar akan menemui kematian. Karena dari itu pula mengapa Tio Kim Beng tidak berani membagi kekuatan tenaga dalamnya pada tangannya yang satu. Dia membiarkan tongkat bambu hijaunya tergantung saja karena dia tidak mau mengambil resiko dengan memecahkan kekuatan tenaga dalamnya yang mungkin akan menyebabkan dia terdesak oleh kekuatan tenaga dalam lawannya. Ko Tai sendiri agak bingung juga, tentu saja dia tidak menghendaki jika sampai kedua orang tokoh sakti itu kedua-duanya terluka. Dan dia pun hendak menolongi memisahkan mereka, tapi kepandainya jelas masih berada di bawah kepandain kedua orang itu, Sin Kangnya juga masih kalah. Karena dari itu, jika dia menyelinap di antara dua kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya itu, niscaya hanya akan menyebabkan dia yang bercelaka. Akhirnya Ko Tai hanya mengawasi bingung saja, dilihatnya dari kepala Tio Kim Beng maupun Cek Tian telah mengepu luap yang semakin lama semakin tebal, dan juga keringat di sekujur tubuh mereka telah membasahi pakaian. Waktu Ko Tai tengah bingung buat memisahkan kedua orang itu, justru di saat itu di tengah udara terdengar suara pekek burung Raja Wali Putih, pekek yang nyaring sekali. Ko Tai jadi girang. Cepat-cepat dia menoleh ke atas. Benar saja, burung Raja Wali Putih yang berukuran besar itu, tengah terbang mendatangi cepat sekali. Hanya saja keadaan burung Raja Wali itu agak luar biasa, bulu-bulunya tampak tidak rata lagi, telah banyak yang rontok, membuat Ko Tai jadi kaget tak terkira. Segera Ko Tai bersyul menyaring. Burung Raja Wali Putih itu yang tengah terbang pesat sekali karena ingin cepat-cepat memberitahukan kepada Yoko Nyo bahwa majikannya, Giyoko A, tengah terancam jiwanya di tangan Oyang Fu. Dan dia segera melihat Ko Tai. Dengan pekek nyaring karena gembira, burung Raja Wali Putih tersebut segera terbang menukik turun menghampiri Ko Tai, dan setelah hinggap dia mengibas-ngibaskan sayapnya. Melihat kelakuan burung Raja Wali Putih itu dan juga keadaan bulunya yang pada rontok tersebut, segera Ko Tai mengetahui, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Giyoko A. Segera juga dia menepuk-nepuk leher burung itu, dia perintahkan agar burung tersebut segera pergi ke tempat Yoko Nyo. Yoko Nyo ketika melihat Ko Tai yang turun dari punggung burung Raja Wali Putih yang telah membawanya terbang tadi, kaget tidak terkira. Karena dia segera memiliki perasaan tidak enak melihat keadaan burung Raja Wali Putih yang tidak keruan itu. Ko Tai menceritakan, mungkin Giyoko A. mengalami ancaman bahaya. Juga burung Raja Wali Putih itu tentu telah dianiaya seseorang. Yang membuat Ko Tai jadi agak bingung, dia pun tidak melihat di ruang salju. Dia menanya kepada Raja Wali Putih itu, namun sikap dan gerak burung itu tidak dimengerti olehnya. Memang sikap dan gerak gerik burung Raja Wali tersebut hanya bisa dimengerti oleh Giyoko A seorang, majikannya. Dikala itu, Yoko Nyo tidak membuang-buang waktu segera melompat ke punggung burung Raja Wali Putih tersebut. Dia perintahkan burung Raja Wali Putih itu membawanya terbang ke tempat di mana beradanya Giyoko A. Suat Tocu segera berlari pesat sekali, mengikuti ke arah mana burung Raja Wali Putih itu terbang. Ko Tai juga mengikutinya. Suat Tocu menguatirkan sekali keselamatan di ruang saljunya. Karena dari itu, dia tidak membuang-buang waktu mengikuti burung Raja Wali Putih karena dia menduga tentunya di ruang salju tengah mengalami ancaman bahaya yang tidak kecil berdua dengan Giyoko A. Ko Tai sendiri berdebar-debar hatinya. Cek Tian dan Tio Kim Beng yang tadi mendengar suara pekek burung Raja Wali Putih tiba-tiba dengan berbareng dan serentak. Keduanya telah menarik pulang tenaga mereka, dan keduanya menjauhi diri saling pandang. Mereka kemudian melihat Ko Tai, yang telah melompat ke punggung burung Raja Wali Putih tersebut, terbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.